Halo guys, welcome back to my channel di rumah discus Nah disini kita akan share aja ya Disini kita gak akan berbagi tips ataupun yang lain Karena disini adalah saya ingin share aja Ini adalah ikan yang saya tinggal beberapa hari kemarin Dan ini baru saya kasih makan ya Nah penampakan ikan yang saya tinggal ini Seperti ini kayaknya mereka agak kurang sehat ya Atau kayaknya lagi ada kena-kena virus sedikit Nah penampakan ikan seperti ini harus cepat kita tangani ya guys Ini kemarin kebetulan saya keluar kota dan ikan-ikan ini saya tinggal Kayaknya ada 3 hari gitu gak saya kasih makan Jadi mereka agak lemos ini tadi barusan saya kasih makan Tapi belum saya bersihin banget ya Jadi sisa makanannya ataupun airnya masih sangat kotor ya Nah ini saya hanya berbagi itu aja pengalaman ya Jadi seperti ini penampakan ikannya tidak begitu giras Jadi mereka kayak loyo begitu Kayak kita kurang makan jadi lemes gitu ya guys Jadi ikannya seperti itu Nah ini tipsnya nanti setelah ini Setelah kita kasih makan seperti ini Nanti langsung kita bersihkan sisa makanannya Nah terus airnya juga akan kita ganti ya Sekitar 80% Nah dengan catatan air yang sudah kita enepkan Nah mudah-mudahan setelah itu nanti Ikan kita akan kembali normal lagi dan sehat guys Jadi seperti itu pengalaman yang saya lakuin sebelum-sebelumnya Untuk ikan-ikan yang saya tinggal Nah jadi kita tidak khawatir untuk meninggalkan ikan Selama kita pergi ataupun berpergian keluar kota Kita tidak khawatir ikan kita sakit ataupun mati Karena tidak kita urusin Nah jadi sekarang ini prosesnya akan kita bersihkan ikannya Airnya terus sisa makanannya Terus itu juga filternya yang di ada Yang di aerator itu nanti kita bersihkan Seperti itu Nah aeratornya nanti kita besarkan Airnya 80% kita ganti Sisa makanannya juga kita bersihkan Setelah itu kita diamkan Dan sorenya nanti kita akan kasih burger guys Jadi setelah mereka kekurangan nutrisi Selama 2 hari atau 3 hari kita tinggal Nanti kita akan kasih nutrisi yang lebih bagus Dan lebih baru lagi yaitu burger ya Nah jadi nanti teman-teman bisa praktekin hal-hal yang seperti ini Yang saya lakuin ke ikan-ikan teman-teman Mudah-mudahan tips ini ampuh dan berjalan dengan baik Sesuai harapan kita ya Semoga ikan teman-teman semua sehat Nah mungkin sebegitu aja tips dari saya Dan pengalaman saya juga selama di hari akan discuss ya Terus nantikan lagi video-video selanjutnya ya guys Ok guys Sampai jumpa di hari akan 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 sampai jumpa